Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Solmit Lina Purwati Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika minat kelas 11 bersama Bu Lina Purwati Yuk sebelum mulai berdoa terlebih dahulu Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Sebelum mulai kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dikuasai Yaitu 3.2 membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus cosinus 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus cosinus Sebenarnya nangababnya disini adalah trigonometri analitika Jadi kita menganalisis trigonometri jumlah atau pengurangan yang akan kita gunakan Kemudian tujuan pembelajarannya Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan bantuan Microsoft Team dan Youtube Peserta titik diharap pendapat 3.2.5 adalah menurunkan rumus tangan jumlah dan selisih 2 sudut 3.2.6 menggunakan rumus tangan jumlah dan selisih 2 sudut Terus 4.2.3 menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tangan jumlah dan selisih 2 sudut Ini masih masuk di bab kita kali ini Walaupun judulnya jumlah dan selisih sinus cosinus Kan tangan itu adalah sin per cos Oleh karena itu masih kita bahas Yuk kita mulai pembelajarannya Tangan jumlah 2 sudut Jelas tan ek itu sama dengan sin ek per cos ek Makanya tadi kita bahas Walaupun nama kadenya adalah Jumlah dan selisih sinus cosinus tangan juga kepakai Karena tan ek sama dengan sin ek per cos ek Kemudian kita ingat kembali bahwa sin alfa plus beta itu adalah sin cos cosin Kita isi sudutnya alfa beta alfa beta Nah sin disini plus ini juga plus Kemudian kita ingat kembali cos alfa plus beta Nah cos alfa plus beta pertama kita isi trigonometrinya dulu Cos cos sin sin Terus isi sudut ini alfa plus beta Berarti alfa beta alfa beta Nah kalau cosinus disini plus nanti operasi hubungnya adalah minus Jangan sampai terbalik ya Sin alfa plus beta adalah sin cos cosin Sudutnya alfa beta alfa beta Nek plus sini plus Nek cos alfa plus beta cos cos sin sin Nek disini alfa beta alfa beta Operasinya kebalikan nek plus sini men Nah kemudian apa hubungannya dengan tangan Nah jelas kita tahu bahwa tan alfa plus beta Ini lihat ya Tan ek sin ek per cos ek Nek tan alfa plus beta Yuk pastilah sin alfa plus beta per cos alfa plus beta Gini ya Nah kemudian sin alfa plus beta Kita substitusikan nilainya ini Dan cos alfa plus beta kita substitusikan ini yang ruas kanan Parau disini Diperoleh sin alfa plus beta sama dengan sin cos cosin Sin alfa beta alfa beta Disini plus Terus cos alfa plus beta cos cos sin sin Alfa beta alfa beta nek plus sini men Nah kemudian agar muncul si tangan Kita bagi dengan kan sin alfa Benjadi tangan kan dibagi cos alfa ya Nah terus nanti cos beta dibagi cos beta ketemu satu Nah kita bagi dengan cos alfa cos beta Nah diperoleh sin alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta Jadi kan dibagi tak tulis semuanya nih Semua suku disini dibagi dengan cos alfa cos beta Nah disini cos beta dibagi cos beta kan dapat satu Terus disini cos alfa cos alpha kan dapat satu Cos alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta kan dapat satu Terus sin alfa sin beta cos alfa cos beta kan gak bisa dibagi ya Nanti sin alfa per cos alfa itu tangan alfa Sin beta per cos beta itu tangan beta Diperoleh sin alfa cos beta adalah tangan beta Dibagi sin alfa cos beta adalah tangan beta Dibagi sedangkan ini dapat satu Terus dikurangi sin alfa cos alfa itu tangan alfa Sin beta per cos beta adalah tangan beta Sehingga dengan mengingat rumus tan x sama dengan sin x per cos x Dan penjumlahan sin sin 2 sudut dan cos sin jumlah 2 sudut Kita pakai kita bagi diperoleh lah Tangan alfa plus beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta Dibagi dengan 1 min tan alfa tan beta Semoga paham ya dengan penjelasan rumus ini Jadi matematika itu pasti kita bisa rumus dari mana asalnya Bukan hanya sekedar rumus Tapi tahu dari manakah asalnya Begitu Lalu bagaimanakah cara mendapatkan tangan alfa min beta Disini ada dua cara Cara yang pertama kita bisa memperoleh dari tangan alfa min beta Itu sama dengan sin alfa min beta per cos alfa min beta Yang ini saya tinggal untuk coba kalian buat Apa itu sin alfa min beta Taruh disini sin cos cos sin Tandanya bagaimana sudutnya bagaimana Terus yang ini cos alfa min beta cos cos sin sin Nanti sudutnya apa Terus operasi hubungnya apa Saya akan jelaskan cara mendapatkan tangan alfa min beta Menggunakan cara yang kedua Yaitu kita substitusikan beta sama dengan minus beta Kedalam persamaan tangan alfa plus beta Nah tadi kan kita punya tuh Tangan alfa plus beta itu sama dengan Tangan alfa plus tan beta Dibagi dengan 1 min tan alfa tan beta Nah ini kita substitusikan Berarti kan tan alfa tetap alfa Betanya kita ganti dengan minus beta Sama dengan tan alfa tetap tan alfa Tan beta kita ganti tan minus beta Terus 1 tetap 1 Dikurangnya tetap dikurangi Tan alfa tetap tan alfa Tan beta diganti tangan minus beta Nah jelas Kalau minus beta itu di kuadran 4 Kuadran 4 tangan bernilai negatif Sehingga tan minus beta sama dengan minus tan beta Nah persamaan ini dapat kita ganti sebagai Tangan alfa ini plus ditambah negatif kan Tangan alfa min beta ya Ini sama dengan tan alfa tetap tan alfa Tangan minus beta dengan sifat ini Kita ganti dengan minus tan beta 1 tetap 1 Dikurangi tetap dikurangi Tan alfa tetap tan alfa Tapi tangan minus beta dengan sifat ini Diganti dengan minus tan beta Nah jelas kalau minus tan alfa Dikali minus tan beta Nanti plus Sehingga diperoleh Tangan alfa min beta Sama dengan tangan alfa min tangan beta Di per 1 plus tan alfa kali tan beta Nah untuk rumusnya Untuk memperoleh rumusnya sudah selesai Tinggal kita latihan soal Nah semoga paham Kalau nanti belum paham silahkan ditanyakan Yuk kita bahas contoh soal Contoh yang pertama Dengan menggunakan jumlah dan selisih sudut Hitunglah tangan 105 dan tan 15 derajat Mari kita bahas Nah sebelumnya kita harus mencari 105 itu penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut istimewa Jelas bahwa 105 itu adalah 60 ditambah 45 Sehingga kita bisa mengubah Tan 105 itu sama dengan tan 60 ditambah 45 derajat Kemudian kita gunakan rumus tangan penjumlahan dua sudut Tan alfa plus beta Kita terus ini ya Tan alfa ditambah beta sama dengan tangan alfa tambah tangan beta Dibagi dengan 1 min tan alfa kali tan beta Sehingga disini kita peroleh Tangan alfa Alfanya adalah 60 Tulis 60 Ditambah dengan tan 45 derajat Dibagi dengan 1 min tan alfa Alfanya 60 Berarti tan 60 derajat Dikali tangan beta Tangan 45 derajat Sama dengan ingat tangan 60 itu adalah akar 3 Bagi yang belum ingat Tolong dibuka kembali catatannya mengenai nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa Tangan 45 adalah 1 Ini diper 1 min tan 60 itu akar 3 Dikali tangan 45 itu 1 Berarti kita punya akar 3 plus 1 dibagi 1 min akar 3 Jawabannya sampai sini boleh Mau sekalian dirasionalkan juga boleh Sekawan dari 1 min akar 3 itu adalah 1 plus akar 3 dibagi 1 plus akar 3 Sehingga diperoleh Pinggir Akar 3 Kali 1 Ya akar 3 Terus dalam Akar 3 kali akar 3 itu 3 Kenapa? Kenapa akar 3 kali akar 3 itu 3? Karena kan disini 3 kali 3 3 kali 3 itu akar 9 Akar 9 ketemu 3 Sehingga kita punya sifat ini Akar A dikali akar A Sama dengan A Terus ditambah yang dalam 1 tambah 1 kali 1 kan 1 Ditambah akar 3 Dibagi dengan 1 min 3 Ingat sifat ini ya Akar A min akar B itu sama dengan A min B 1 kan akar 1 dikuatkan jadi 1 Akar 3 dikuatkan jadi 3 Sehingga diperoleh Sehingga diperoleh Ini sama dengan ini permen 2 Akar 3 tambah akar 3 itu 2 akar 3 Terus 3 tambah 1 itu 4 Nah sehingga 2 dibagi akar 2 Kan minus akar 3 Kan sehingga 1 itu 4 bagi minus 2 itu minus 2 Ini jawaban untuk tangan 105 Sekarang kita mencari tangan 15 Jelas bahwa 15 derajat itu sama dengan Ada banyak cara nih Boleh 60 derajat kurangi 45 15 derajat juga bisa 45 Kurangi 30 derajat Paling mudah memang menggunakan sudut-sudut istimewa Nah saya akan gunakan yang ini ya Nanti silahkan dicoba Bagaimana kalau memakai 45 dikurangi 30 Apakah hasilnya sama Nanti tolong belumnya dikasih tau ya Buat latihan Nah saya coba yang tangan 15 derajat itu sama dengan tangan 45 dikurangi Eh sorry 60 dikurangi 45 Saya pakai yang itu aja 60 dikurangi 45 derajat Nah ini kan sama dengan Tan 60 Nah disini Balik balik ya Sini min Maka disini plus Eh disini min Terus ini plus gitu Min plus Nah tan 45 derajat Dibagi dengan Satu plus Nah kan Min plus min Min plus gitu Tan 60 derajat dikali tan 45 derajat Tan 60 Akar 3 Dikurangi Satu Dibagi dengan Satu Ditambah dengan akar 3 Nah mau dirasionalkan Ini kan Tan 45 Satu ya Pas untuk rasionalkan Dari sini saja Karena nanti kalau tak kali Dulu gak cukup kertasnya Nah sekawanya Satu plus adalah Satu min Satu min Akar 3 Dibagi Dengan Satu min Akar 3 Ketemulah Pinggir Ini dikurung Biar enak itu Pinggir Akar 3 Kali 1 Adalah Akar 3 Terus luar Akar 3 Kali minus akar 3 Kan jawabannya adalah Min 3 Dalam Dalam berarti ini Min 1 Terus akhir Plus akar 3 Dibagi dengan Satu min 3 Sama dengan 2 akar 3 Min 4 Dibagi min 2 Ketemulah Minus akar 3 Plus 2 Selesai ya Nanti tolong saya dikasih tahu Kalau pakai 45 Min 30 Apakah hasilnya sama Atau Tidak Semoga paham Dengan contoh 1 Kalau masih bingung Silahkan ditanyakan Kita lanjutkan Contoh 2 Tentukan nilai X Yang memenuhi Tan 2 X Sama dengan Tan 75 derajat Dikurangi Tan 15 derajat Dibagi dengan 1 plus Tan 75 Dikali Tan 15 Jelas bahwa Yang ruas Kanan Ini kan Tangan selisih 2 sudut Ingat Tangan selisih 2 sudut Itu adalah Tan Alpha Min beta Sama dengan Tan alpha Min tan beta Dibagi dengan 1 plus Nek Bis min ini plus Ini min ini min Habis itu plus Tangan alpha Kalikan tangan beta Sehingga Persamaan ini Kita bisa menjadi Tan 2 X Sama dengan Nah ini alpha Tangan alpha Min tangan beta Dibagi 1 plus Tangan alpha Kali tangan beta Ketemunya Tangan alpha Min beta Inilah Alphanya Inilah Betanya Sehingga disini Kita peroleh Tangan Alpha Min beta 75 derajat Min 15 derajat Sehingga kita peroleh Tangan 2 X Sama dengan Tan 60 derajat Nah Ini kita ketemu Persamaan tangan Waktu pembahasan Bab 1 Nah Solusinya Kalau tangan Hanya punya Satu jenis solusi Yaitu Ambil sudutnya 2 X Sama dengan Ambil sudut di kanan Jangan lupa Tambahkan dengan K Kali 180 derajat Pertanyaannya Adalah nilai X Kita punyanya 2 X Artinya Artinya kita bagi semuanya 30 derajat 30 derajat Ditambah dengan 1 X 90 derajat Ketemu Ketemu 120 Kalau K Sama dengan 2 Oh disini Lupa dikasih itu ya Interval Kita kasih intervalnya X nya dari 0 Sampai dengan 360 derajat Saja Nah ini X nya 30 derajat Ditambah dengan 2 x 90 derajat Berarti kan 30 tambah 180 Ketemu 210 Terus kalau K nya itu 3 X nya berarti 30 derajat Ditambah 3 x 90 derajat Ketemu 300 Atau Dari sini pun boleh Perubahnya kan Tambah 90 Tambah 90 Tambah 90 derajat Jadi nilai X yang memenuhi Adalah 30 derajat Kemudian 120 Derajat 210 Derajat Dan 300 Derajat Semoga paham ya Kalau masih bingung Jangan sungkan Untuk bertanya Mari kita Simpulkan Pembelajaran Pada Kali ini Kalau kita punya Tangan alfa Plus beta Itu sama dengan Tangan alfa Plus tangan beta Dibagi dengan 1 min Tangan alfa Kali tangan beta Kemudian Kalau kita punya Tangan alfa Min beta Itu sama dengan Tangan alfa Min tangan beta Per 1 plus Tangan alfa Kali beta Perhatikan disini Nah ini plus Maka sini plus Nanti penyebutnya Kebalikannya Berarti disini min Kalau disini min Berarti ini min Kebalikannya Disini plus Begitu ya Semoga tidak tertukar Dan paham Sebelum mengakhiri Pembelajaran Nanti kita Kita lanjutkan Dengan diskusi Kalau sudah paham Kerjakanlah tugas Harian 3 Boleh screenshot Dari video ini Nanti juga akan Saya kirim ke Assignment Di Microsoft Team Oke Sampai jumpa Di pembelajaran berikutnya Semangat Dan mari berbahagia Belajar matematika Sampai jumpa Jangan lupa Terima kasih.